Hei hop hop, gengs! Bikin kolak pake daun pandan, ditambah roti sama boboahan. Marhabannya Ramadan, mohon dimaafkan segala kesalahan. Eh, ngomong-ngomong soal Ramadan, ternyata bukan cuma manusia lo yang bisa berpuasa, hewan pun ada. Bahkan beberapa dari mereka sanggup berpuasa lebih lama dibanding manusia lho. Kalau umumnya kita berpuasa selama 30 hari, itu pun hanya dari pagi sampai petang. Nah, hewan berpunuk ini justru bisa menahan diri dari lapar dan haus selama 40 hari lamanya tanpa jeda. Hewan yang dijuluki kapal gurun, karena kemampuannya mengangkut beban berat hingga 90 kg ini, bahkan tetap sanggup berjalan beberapa mil di padang pasir yang tandus, meski tidak makan dan minum selama rentan waktu itu lho. Hmm, kebayang gak tuh? Kalau harus puasa di cuaca ekstrim, dengan suhu panas, kadang mencapai 42 derajat Celcius. Hmm, kalau aku sih pasti buru-buru cari takjur seperti dingin. Tapi kok unta bisa bertahan ya? Ternyata, rahasianya berada di punuknya yang mampu menyimpan makanan berupa lemak sebagai salah satu cara adaptasi di lingkungan ekstrim seperti gurun. Ketika kondisi tubuh mereka mulai melemah, mereka akan menggunakan cadangan tersebut untuk energi. Dan ketika tiba waktunya berbuka, mereka sanggup menghabiskan 5 hingga 7 kg makanan dalam sehari. Termasuk katus lho. Hmm, dipuas-puasin gitu ya? Hayo, siapa nih yang kayak unta kalau berbuka? Ya, kalau bisa menjawab, kayaknya si Baruang bakal ngaku deh kalau dia juga makannya kalap saat berbuka puasa. Soalnya nih, dalam sehari, Baruang bisa makan hingga 45 kg? Mulai dari beri, seragat, ikan, akar, rumput, dan hewan-hewan kecil lainnya. Nafsu makan mereka yang berlebihan ini disebut hyperfagia, yang dipicu oleh kebiasaan hibernasi Baruang selama musim dingin tiba. Saat hibernasi, Baruang bisa bertahan tidak makan dan minum selama lebih dari 100 hari. Dan suhu tubuh Baruang akan turun ke 33 derajat Celcius dari suhu normal berkisar antara 37 hingga 38 derajat Celcius. Penurunan suhu ini yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Karena semakin rendah suhu, maka semakin sedikit cadangan makanan yang harus digunakan oleh tubuh. Wajar aja pas bangun dari tidur panjang, yang dicari langsung makanan. Hmm, puasa-puasa emang enaknya tiduran ya? Tau-tau bangun? Eh, udah asal maghrib aja. Tapi kawanan hewan herbivora yang memiliki belalai dan telinga super besar ini, katanya gak setuju. Puasa gak boleh jadi alasan untuk bermalas-malasan. Oke deh bangga aja. Mereka memang bukan hewan pemalas, sementara kita membutuhkan waktu 8 jam untuk tidur. Sekor gajah hanya tidur selama 3 hingga 4 jam sehari. Bahkan mereka kadang tidur sambil berdiri lho. Nah, waktu gajah kebanyakan dipakai untuk makan dan mencari makanan. Gajah bisa menghabiskan 16 hingga 18 jam waktunya hanya untuk makan. Eh, tapi jangan salah ya. Hewan yang memiliki emosi mirip manusia ini bisa menahan lapar sampai 7 hari. Namun sekali makan, mereka sanggup melahap 300 kg makanan dan 160 liter air. Lagi-lagi napsu makan yang besar ya? Hmm... Sangat berbeda dengan pinguin kaisar yang hanya menghabiskan 2 hingga 3 kg makanan perharinya. Padahal nih, mereka kera berpuasa selama 4 bulan lamanya ketika pinguin betina bertelur pada musim dingin. Hewan lucu mengemaskan yang biasa kamu saksikan di film animasi Pinguins of Madagaskar ini ternyata punya hubungan yang setia lho terhadap pasangannya. Selepas bertelur, biasanya para pinguin betina akan mengarungi es sejauh 80 km untuk berburu makanan dan menyerahkan penjagaan telur-telur mereka kepada pinguin jantan. Selama proses perburuan makanan dan penjagaan telur ini, pinguin jantan dan betina sama sekali tidak makan. Sejantan akan menjaga telurnya tetap hangat, sehingga dia tidak akan pernah beranjak. Pinguin jantan baru akan makan ketika pasangannya kembali. Duh, manisnya. Punya pasangan yang menungguin untuk buka puasa bersama. Ada yang mau buka puasa bareng aku, nggak? Eh, kalau buka puasanya bareng hiu putih ini, aku mundur deh. Serem soalnya. Tapi hiu putihnya juga pasti nggak mau deh, soalnya kan mereka takut sama manusia yang suka memburu mereka untuk mengambil siripnya. Hewan yang dapat menempuh jarak lebih dari 3.000 km dalam satu bulan ini, mampu bertahan tidak makan hingga 42 hari. Bahkan mereka bisa tetap mengarungi lautan selama 72 hari meski lapar lho. Ketika tiba waktunya berbuka, hiu juga tidak makan banyak kok. Hewan yang keberadannya penting bagi kelangsungan ekosistem di lautan ini, hanya butuh makan 1,5 hingga 3 kg perharinya. Hiu cenderung memakan apapun yang mereka temukan sudah mati, dan akan meninggalkannya jika menurutnya makanan itu tidak enak. Hmm, agak depot juga ya kalau diajak buka puasa bareng. Terima kasih telah menonton!